Saat ini saya sedang berada di dealer MG ya teman-teman ya ini dia dealer MG andalan yang berada di Pondok Indah nah di depan saya ini sudah ada MG HS teman-teman ini MG HS tipe tertinggi ya yang magnify ini mobil pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 lalu teman-teman nah hari ini saya baru aja menjajal mobil ini ya saya baru aja menjajal mobil ini untuk perjalanan tadi dari Bandung dari Bandung ke sini ke Jakarta di Pondok Indah ini ya di dealernya dari Bandung tadi saya menggunakan MG HS ini tipe tertingginya teman-teman ini tipe tertingginya MG HS ini menggunakan mesin 1500cc turbo ya teman-teman ya Nah di sini saya mau masih tahu berapa sih konsumsi BBM nya dari Bandung ke Jakarta tadi ya dengan kondisi jalan untuk macet lumayan macet melewati tol ini tadi ya tol perubah lanyi pada larang kondisi jalannya lumayan macet padat juga coba kita langsung masuk aja kita pengen cek berapa sih konsumsi BBM nya nah maaf ya teman-teman ini agak gelap nih ya karena emang malem-malem saya juga baru sampai dari Bandung tadi perjalanan lumayan macet nah tampilannya begini teman-teman ya tampilan dalamnya tuh dia tampilannya sporty memakai interior warna hitam dan merah seperti ini sudah ada sunroof juga panoramik sunroof ini untuk tombolnya ya tombol untuk sunroofnya kemudian ini ada head unitnya menggunakan 10 inci akhirnya begini tampilannya MJS ya teman-teman ya coba kita langsung nyalakan saja mesinnya kita lihat berapa sih konsumsi BBM nya oke ini kita langsung nyalakan saja ini udah pakai langsung tombol ya tombol start start stop nya disini nah ini mesin udah nyala gini kira-kira teman-teman tampilannya ini udah banyak tombol ini ya di tombol di setirnya ya ini untuk harganya ini karena tipe tertinggi ini sekitar 400an ya 469 tepatnya 469, sekian ini model SUV untuk mode berkendaranya juga banyak ya teman-teman ya ada mode normal mode apa lagi nih ya mode custom ini normal ya disini juga ada mode ya untuk mode setelan mode ini ada mode sport custom dan juga eco nah tadi saya di selama perjalanan itu mode normal aja teman-teman ya ini kita mode normal aja nah kita lihat disini untuk konsumsi BBM nya sendiri itu 9,4 liter per 100 km dengan jarak tempuh dengan jarak tempuh jarak tempuh nya itu 228 228 km karena tadi kita reset dulu ya kita reset di Bandung sampai sini tuh sampai Jakarta di Pontok Indah nih di dealernya itu 228 km dengan konsumsi BBM 9,4 liter per 100 km dan itu yang 35 itu adalah rata-rata kecepatan ya rata-rata kecepatan yang saya lalui tadi tuh 35 km per jam itu rata-ratanya karena emang kondisinya cuman lumayan macet ya kalau 9,4 liter per 100 km itu saya bikin jadi udah saya hitung-hitung tadi tinggal dibagi aja 100 dibagi 9,4 itu ya 100 km dibagi 9,4 liter itu dapat 10 10 km per liter ya jadi dibalik aja gitu jadi hitungnya sekitar 10 km per liter 1 liternya itu bisa menempuh 10 km itu kondisi macet ya kalau apa mungkin kalau jalannya lancar itu mungkin bisa lebih irit lagi jadi ini mesinnya 1500 cc turbo dengan tadi kondisi macet di angka dapet 10 km dengan 1 liter itu menurut saya sudah lumayan irit teman-teman ingat kondisinya macet ini juga mesin udah turbo emang sensasi berkendaranya tuh enteng banget ya di jalan tuh gak terasa apa ya gak terasa gitu tau-tau udah 100 km aja saya lihat loh udah 100 km gak terasa karena karena memang kan di tol itu gak boleh ya teman-teman ya di tol itu udah ada kamera pengintai gitu ya atletnya kalau mau lebih 100 km itu bisa ditilang nah makanya tadi saya cukup paget juga karena mobil rasanya enteng banget tau-tau udah 100 km per jam oke terus dari apa ya dari sisi fitur ya kok fitur tadi yang saya rasain sih cukup membantu untuk di hmm fitur pengeremannya teman-teman ya itu ada emang dia semi otonom ya dia ada serangkaian fitur fitur keselamatan dia itu bakal ngerem sendiri ya kalau misalkan atau ngasih peringatan dulu awalnya dia ngasih peringatan dulu kalau kita gak ngerem-ngerem di depan udah ada objek kita udah mendekat gak ngerem-ngerem dia bakal ngasih peringatan ada bunyi gitu kayak bunyi semacam bunyi apa ya namanya ya ya bunyi aja gitu ya kayak tutut gitu bunyi dia bakal ngasih peringatan tapi kalau kita gak ngerem-ngerem dia bakal ngerem sendiri kalau di ini mungkin namanya itu elektrik brake assist ya atau bisa disebut emang brake assist sih dia kemudian juga untuk hmm fitur lainnya itu yang mendeteksi garis marka jalan teman-teman dia juga bisa mendeteksi garis marka jalan kalau misalkan kita hmm mau berpindah jalur gitu ya berpindah lajur ya di tol dia mendeteksi marka jalan itu dia akan mendeteksi untuk kita tetap di lajurnya kalau kita misalkan gak ngasih peringatan untuk apa nge-send dulu ya kita asal belok aja itu dia akan mendeteksi hmm akan menyuruh kita untuk tetap dilajur kalau dari segi suspensinya cukup nyaman juga tadi teman-teman hmm dari sisi pengemudi maupun penumpang tadi saya juga nyobain ya dari sisi pengemudi dan penumpang cukup nyaman tidak ada limbung-limbung ya karena emang ini cukup apa ya antep juga suspensinya tuh enak banget di tol ya apalagi di jalan tadi lewat jalan layang ya itu kan sambungannya cukup parah tuh sambungannya tapi tidak terasa begitu terasa gitu ya oke mungkin itu aja teman-teman ya saya mau kasih tau ini khususnya ya dari segi konsumsi BBM nya itu 9,4 liter per 100 km atau sekitar 10 km per liter oke buat yang tertarik ini MGHS ya MGHS ini sudah diluncurkan sejak 2020 lalu dan dealer nya sudah juga mulai berkembang di Jakarta ada 2 di Bandung juga udah ada totalnya katanya ada 16 teman-teman ya totalnya ada 16 dealer di Indonesia dan tahun ini katanya bakal terus bertambah menjadi 25 dealer untuk MG untuk produknya sendiri MG sekarang ada 3 ini MGHS nih yang di depan teman-teman ya yang sedang saya ini saya shoot nih ini MGHS ada MGZS kemudian ada juga MG 5GT MG5 GT ya teman-teman ya yang baru itu sedan yang kedua ini SUV yang ZS dan HS itu SUV kemudian yang 5GT itu sedan memang yang sedan itu yang 5GT masih inden ya teman-teman ya kalau yang ini ready HS ini untuk dealernya ya teman-teman ya saya lagi di dealernya nih ini baru sampai dari Bandung tadi ngetes ini oke teman-teman mungkin itu dulu yang bisa saya kasih infonya untuk hari ini terima kasih banyak yang sudah menonton teman-teman saksikan terus grid auto live terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati